Intro Halo guys, kembali lagi di channel Sembroni Channel yang membahas tentang dunia tanaman hias Kali ini saya akan sharing apa yaitu ini dia Jenis tanaman hias yang menyehatkan udara Nah, seperti teman-teman melihat di depan saya ini ada salah satu tanaman hias indoor ya Yang sangat cantik guys, hijau Segar ya kelihatannya Karena selain kecantikannya yang membuat suasana menjadi natural Alami juga segar karena udara yang banyak manung oksigen di sekitar tanaman ini Nah, seperti apa sih kelebihan dari tanaman ini? Sebelum beranjak ke sana, saya ingin memperkenalkan dulu ya Bahwa ini adalah tanaman dari jenis pakis ya Tepatnya adalah jenis pakis Boston Nah, tanaman pakis Boston ini Selain cantik, mudah dirawat Dan sangat bermanfaat untuk kesehatan di area rumah kita guys Loh, kenapa? Karena tanaman pakis hias ini Itu dapat menyerap racun udara Seperti karbon dioksida yang berlebihan pada sekitar udara di ruangan kita guys Makanya, buat teman-teman yang rumahnya mungkin banyak salah satu dari anggota keluar kita yang suka banyak merokok Lalu ada dekat dengan jalan raya yang banyak mengandung dari kepulan asap-asap kendaraan ya Nah, tanaman hias pakis ini sangat cocok untuk taruh di teras rumah Atau bahkan di ruang tamu guys Nah, gimana ini cara perawatannya? Tonton terus videonya sampai habis Seperti di awal video, bahwa saya yang menjelaskan untuk tanaman hias pakis Boston ini Itu dapat menyerap racun-racun dalam udara di sekitar rumah kita Lalu memunculkan dari oksigen yang sangat bermanfaat untuk pernafasan tubuh kita Nah, tanaman hias pakis ini Itu untuk merawatnya gampang kok Nah, gimana caranya? Pertama, saya akan memberikan kendalanya dulu ya Kendalanya yang sering kita temui pada saat perawatan tanaman hias pakis Boston ini adalah Yaitu daun yang mengering Biasanya nih, di samping-samping sini Itu pada mengering, mengering, lalu lama-lama habis Udah gitu jelek juga ya Kalau tanamannya itu pada mengering Walaupun dia tetap hidup Tapi kalau tanaman mengering, pasti jelek dong Kalau dilihatnya juga kurang maksimal dalam penyerapan racun-racun di udara Nah, untuk merawat tanaman hias pakis ini Agar subur seperti ini, hijau, segar, tanpa ada satu daun pun ya Yang mengering Biasanya cara perawatannya Udah kok guys Pertama yang kita lakukan adalah Hindarkan sinar matahari langsung Jadi lebih baik taruh di teras yang sirkulasinya udara bagus Lalu terang pada saat siang hari Setelah peletekan yang benar Yang kedua adalah media tanam Media tanam gunakanlah media tanam yang poros Yaitu dari campuran sekam bakar dan bukambing Sekam bakarnya 3 bagian dan bukambing yang 1 bagian Dimix menjadi 1 Lalu bisa digantung Ataupun taruh di meja Dengan menggunakan pot seperti ini ya guys Nah, itu dia Lalu untuk perawatan keseharian gimana? Karena ini tanaman hias indoor Maka cukup disiram 4 hari sekali Dengan menggunakan pupuk organik Nah, seperti biasa ya Pupuk organiknya ini Yang saya pakai pupuk organik Cairi channel zamroni Silahkan pesan ya Bisa via WA D0812 874 741 Ini sangat bermanfaat untuk pertumbuhan Tunas-tunas baru pada tanaman hias Pakis boton Nah, lihat ya Ini Ini saya kasih kawat Karena tanamannya saya gantung ya guys Nah, lihat ya ini Selalu muncul dari daun-daun baru Daun-daun barunya terus tumbuh Terus tumbuh Sehingga sangat rimbun ya Bahkan potnya itu hampir tidak kelihatan guys Karena saking rimbunnya Nah, pakis boton ini Jangan pernah disiram dengan pupuk kimia Misalkan NPK Lalu MKP Dan lain sebagainya Karena tanaman hias pakis ini Itu sangat suka dengan pupuk organik Sehingga tanamannya akan selalu subur Tanpa ada yang mengering Sekali lagi Hinggarkan dengan pupuk kimia ya Pakailah pupuk organik seperti ini Nanti dia akan subur seperti ini Tanpa ada yang mengering Nah, itulah rahasianya Dalam perawatan tanaman hias pakis boston ini Nah, sekarang tahu ya Cara perawatannya Agak selalu subur Dan bebas dari daun yang mengering Pada tanaman pakis boston ini Oke guys Lalu apakah perlu disiram tiap hari? Seperti yang bilang di awal tadi Kalau mau disiram dengan air biasa Cukup hari kedua ya Hari kedua disiram air biasa Lalu hari keempat bisa menggunakan pupuk organik ini Lalu seperti itu ya Seterusnya Pupuk organik ini mengandung nutrisi hormon pentumbuhan ya Seperti auksin, gebelin, dan sutekinin Yang dapat memunculkan tunas-tunas baru Atau daun-daun baru Pada tanaman hias apapun Nah, oke ya guys Sekarang udah tahu kan Cara merawat tanaman hias pakis ini Yang dapat selain menyegarkan mata Juga menyegarkan udara di sekitar rumah kita Jangan lupa ya Tanam tanaman hias yang sehat di rumah kita Oke guys Sampai ketemu ya Di video yang selanjutnya Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya Sampai ketemu di video yang selanjutnya Dadah Halo guys Saya punya kembar baik Untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah Saya sekarang udah membuka toko pertanian secara online loh Yaitu di Zambroni Forest Di toko pertanian saya ini Menjual berbagai macam pot Mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya Lalu juga ada berbagai macam pupuk Seperti pupuk NPK Dengan berbagai merek KCL, TSP, Dekastar, Orea, Meroke, E4 Lupuk organik cair, dan lain sebagainya Lalu ada juga Insekisida, Herubisida, Fungisida Media tanam yang saya pakai Sampai dengan tanaman hidup Seperti tanaman hias Anggrek, Mawar, Melati, dan sebagainya Lalu juga ada tanaman buah Seperti berbagai jenis Jari mangga, Jeruk, Jambu, Kelengkeng, dan sebagainya Semua itu bisa didapatkan melalui pemasahan Di nomor WA berikut ini ya Ataupun ada di deskripsi channel saya Konsultasinya gratis Semua barang yang saya jual itu adalah Barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik Jangan lupa pesan sekarang ya guys Kalau mau subscribe channel saya Silahkan tombol sebelah tangan saya Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain Akan bisa mengakhiri saya Tonton ya Jangan lupa guys Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya